Intro Hai ketemu lagi di channel aku Maria kali ini aku super excited karena lagi-lagi mau nge-review produk terbaru nih dari Vokalur karena memang kemarin di Lazda lagi ada ulang tahun ya jadi tuh selnya beneran gede-gedean crazy sell up to 90% wow jadi aku bener-bener kayak ngeborong beberapa produk salah satunya adalah dari Vokalur ini ya namanya adalah multi-color 2-in-1 lipstick and lip gloss jadi kalau dia ada di package-nya itu sebenernya tuh nanti dia ada kayak 2 varian warna gitu dalam 1 lip product so bakal multifungsi gak sih apalagi disini disebutkan lipstick dan lip gloss nanti kita akan lihat secara detailnya seperti apa sebenernya mereka mengeluarkan beberapa varian warna tapi aku memilih nih 4 warna yang menurut aku pantas aku rekomendasikan karena memang kayak ada warna-warna natural gitu sama buat ombre nih salah duanya udah aku pakai ya di bibir aku so kalau kalian udah penasaran banget nih untuk videonya pastinya yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu karena like dari kalian amat sangat bermanfaat berfaedah melebih yang kalian kira dan aku akan tambah bersemangat nih buat video kalau kalian klik tombol like langsung aja yuk ke reviewnya oke pertama pastinya aku akan ngebahas dari segi packaging-nya ya disini pastinya kalian bisa langsung lihat kayak warna-warna putih tulang gitu kelihatan bersih menurut aku dan simple juga pastinya ada nama produknya tadi yang aku sebutkan multi-color 2-in-1 lipstick and lip gloss kemudian di bagian belakangnya itu ada ingredients-nya aku akan kasih tunjuk ke kalian zoom aja disitu ingredients-nya apa-apa aja pastinya untuk produknya Vokalur ini karena aku beli di official store Vokalur Indonesia langsung jadi produknya ini sudah ada nomor BPOM-nya kalian bisa langsung lihat aja detailnya disitu selanjutnya untuk netonya nih masing-masing 2,4 gram jadi untuk yang sisi kanan-kirinya tuh 2,4 x 2 ya berarti dengan harganya kemarin aku beli tuh sekitar Rp60.000-an menurut aku ya ini dengan 2 varian warna Rp60.000 masih cukup terjangkau ya untuk di sisi lainnya ada tahun produksi 2021 dan expiry date-nya di tahun 2025 tapi kalau misalnya kita udah buka produknya nih waktu aku lihat di ujungnya juga ada keterangan dia bisa dipakainya tuh dalam waktu 1 tahun aja dan sekarang aku akan masuk package dalamnya nih kalau kalian bisa lihat warna-warnanya cantik-cantik banget ini sih sebenernya mengingatkan aku sama produk terbarunya pink flash juga ya kemarin mereka mengeluarkan kayak duo lip color kayak gini juga tapi sepertinya untuk mereka tuh mengeluarkan ada yang versi velvet-nya ada yang juga matte kemarin sih yang aku suka yang velvet tapi di sini nggak ada keterangan sih dia cuma tadi kan bilangnya lipstick dan lip gloss so aku langsung akan kasih lihat detail-nya aja di sini ada nama brand-nya udah gitu multi-color dan yang paling penting ada keterangan-keterangan yang menempel di sini ya kalau nanti misalnya box-nya udah kebuang di sini tuh udah ada nomor BPOM pastinya udah gitu expiry date-nya dan juga netonya jadi misalnya nggak sengaja kebuang at least informasi ini bisa ngebantu ya kalau kita lupa nih expiry date-nya kapan dan lain-lain langsung aja sekarang aku akan swatch satu persatu untuk shade yang udah aku beli ya ini yang pertama adalah di shade W05 yang kalau kalian lihat nih dari packaging-nya udah terlihat dia warnanya tuh agak sedikit beda gitu aku akan mulai dari warna yang agak gelapnya ini waktu aku buka secara aplikatornya ini aplikator yang aku suka pastinya karena dia lancip, cukup presisi udah gitu di tengahnya tuh kayak ada lubangnya gitu aku udah sering bilang ini ya pokoknya ini salah satu favorit karena waktu ngebinkai bibir atau mengaplikasikan di daerah yang sempit gini ini tuh sangat amat membantu waktu di swatch warna W05 yang pertama ini dia kayak hintnya tuh pink mouth kayak gitu cuman kayaknya masih agak terlalu gelap coba ya aku langsung pake aja di bibirku dan kaget dong teksturnya bener-bener creamy yang lembab gitu udah gitu pigmented banget bisa meng-cover pinggiran bibirku yang gelap kalian bisa langsung lihat aja detailnya tapi yang agak buat salvo ini adalah wanginya kayak wangi-wangi agak bau kimia yang menyengat gitu so ya kita perlu tahan-tahanin dulu ya setelah udah nge-set seperti ini sih wanginya udah gak kerasa lagi dan rasanya di bibir aku awalnya tadi kan dia memang lembab gitu ya tapi ini udah berangsur nge-set matte jadi kayak hasilnya matte powdery gitu cuman menurut aku disini dia tuh masih berasa nyaman di bibir ringan udah gitu juga di garis-garis bibirku yang lumayan banyak disitu gak yang memperlihatkan banget ya mungkin warna pink mouth kayak gini ini masih bukan favorit aku karena masih cukup gelap kalau buat aku tapi buat kalian yang suka warna pink mouth yang kayak warm tapi agak gelap dan tegas gitu ini bisa dicadikan salah satu pilihan warna secara ini juga pastinya akan cocok di semua skin tone juga ya coba kalau kalian suka warna pink mouth yang seperti ini bisa dong komen-komen di bawah karena memang hasilnya tadi adalah matte yang seperti ini pastinya waktu dikatupkan di tangan aku dia transfer proof kayaknya gak nempel sama sekali jadi ini jadi salah satu keunggulan juga ya dengan tekstur yang masih nyaman di bibir ternyata dia juga transfer proof dan ini untuk sheet yang disebelahnya cantik banget dong karena warna peachy pink yang pastinya ini salah satu warna favorit aku berbeda dengan yang mouth tadi ini kayak lebih soft aja pas dipakai di bibirku di warna yang seperti ini teksturnya masih sama lembut udah gitu meng-cover juga dengan hasil akhirnya sama-sama matte pastinya matte nya disini tuh gak ada kesan kayak ketarik atau berat gitu ya pas dikatupkan beneran bibir aku tuh ringan rasanya dan kebetulan ini kalau pagi kan aku selalu ngopi aku akan coba sekalian minum aja ya karena biasanya ada yang matte seperti ini tapi masih transfer dan wow kalian bisa lihat sendiri disitu dia gak transfer sama sekali itu yang ada disitu adalah kopinya jadi bukan lip creamnya so ya aku rasa sih ini nanti bakal cukup tahan lama dan di warna peachy natural kayak gini pastinya gak usah dipertanyakan lagi ya akan cocok untuk natural sehari-hari udah gitu kalau misalnya kalian mau pake makeup apapun dengan menggunakan lip cream ini tuh kayak udah langsung fresh aja so pasti ini akan jadi salah satu warna best seller juga gimana menurut kalian? sheet warna selanjutnya ini adalah W07 kemarin waktu mau pilih-pilih warnanya tuh dia yang dipost di thumbnail dari si official store-nya jadi aku langsung mau beli aja karena waktu di swatch warnanya bener-bener secantik itu kayak warna-warna nude peach yang masih lebih soft daripada yang pertama tadi ya W05 yang ini tuh pasti jadi favorit aku dengan warna yang seperti ini agak pucat dia pigmentasinya masih bagus udah gitu hasilnya juga matte-nya tuh masih nyaman di garis-garis bibir aku biasanya kalau warna pucat kan agak mengganggu ya yang ini sih masih kelihatan smooth aja so pastinya ini akan jadi best seller banyak yang suka sih warna nude peach kayak gini di aku sih dipake sendiri udah cantik banget kayak buat jalan-jalan ataupun nanti mau ngedit ini adalah pilihan warna yang tepat karena gak mungkin banget dibilang menor eh kayak ini naturalnya bibir banget enggak sih? ada yang suka juga warna kayak gini? komen-komen di bawah oke sekarang sheet selanjutnya yang tadi waktu liat di packagingnya tuh kayaknya agak mirip-mirip ya dari keduanya nih langsung akan aku swatch aja oh ini memang warnanya sama nude peach tapi kayak agak sedikit lebih gelap gitu dibandingkan yang pertama tadi ya walaupun sih hitungannya masih kelihatan soft banget jadi ini mungkin akan lebih cucok di semua skin tone dibandingkan yang sebelumnya tadi buat kalian yang skin tone-nya mau sama matang atau lebih putih dari aku pake ini sih pasti akan langsung fresh aja so ya untuk sheet yang W07 ini akan bisa kalian beli kalo kalian suka warna-warna peach gitu dengan hint yang mirip-mirip biasa kan ya kita tuh solo koleksi warna yang mirip-mirip kalo udah suka dengan satu warna aku sih kayak gitu jadi ini bisa banget deh kalian coba oh ya sejauh ini aku pake lip productnya sih aku baru ngeh ya dari tadi tuh hasilnya kayak matte powdery gitu gak ada yang bener-bener glossy jadi aku gak tau nih tadi kan bilangnya lipstick and lip gloss apakah maksudnya itu percampuran dari keduanya karena memang di awal tadi dia agak well-worthy glow gitu tapi setelah ngeset sih hasilnya jadi matte kalo misalnya perpaduan dari keduanya sih menurut aku memang bener cuman kalo hasil glossy sih gak ada glossnya sama sekali kalian bisa langsung liat aja ya di bibir aku terus kan aku mau kasih lihat waktu ngehapus untuk lip productnya nih aku menggunakan Make Our Power Skin yang ini namanya Bepest Oil Micellar Water ini sebenernya perpaduan antara air dan oil gitu tapi masih cenderung ke air ya beberapa kali swipe langsung keliatan dia udah keangkat gitu ya di kapasnya jadi sepertinya sih ini cukup gampang dihapus walaupun hasilnya men masuk ke shade warna selanjutnya nih masih dari warna natural ya yaitu di W08 ini yang aku swipe pertama kali ini tuh kayak warna-warna coral orange gitu tapi gak terlalu jeder jadi masih soft banget pastinya ini juga akan jadi favorit kalian ya pigmentasinya masih oke waktu diaplikasikan di bibir dan ini by the way untuk aplikatornya dia beneran membantu banget sih ngebingkai di area sempit karena dia tuh lancip banget jadi bisa dipakai dengan nyaman dan untuk warna orange coral kayak gini pastinya juga masih cucu untuk semua skin tone akan jadi salah satu referensi pilihan juga kalau kalian lagi cari ini warna orange tapi gak terlalu yang orange banget atau terlalu jedar karena ini masih tergolong warna yang soft ya warna yang sebelahnya waktu aku swipe ternyata ini mirip-mirip warna yang nude peach tadi jadi yang tadi coral yang ini kayak lebih soft lagi dan ini akan jadi salah satu warna yang selalu aku pilih pastinya kalau misalnya aku pengen natural sehari-hari no makeup-makeup pun pake warna kayak gini aku sih merasa udah cakep aja jadi kayak gak terlalu pucat juga menurut aku dan setelah nge-set ternyata waktu aku perhatikan ini agak sedikit kurang nutup ya coverage-nya jadi aku akan coba timpa aja nih langsung padahal tadi kan udah nge-set matte ternyata waktu aku timpa masih oke dia bisa merata dengan bagus di awal sih rasanya agak sedikit berat tapi setelah udah nge-set matte powdery seperti ini lagi-lagi waktu dikatukan udah ringan banget so menurut aku ini juga jadi nilai plus ya ketika kita pengen layer ternyata lip creamnya tuh gak berasa berat di bibir dan akhirnya ini warna yang terakhir mungkin kalian bertanya-tanya ada gak sih satu lip product yang dia tuh beda warnanya yaps ini dia nih aku pilih warna W10 yang keliatan disini warna peach dan warna merah ya gak sabar aku langsung swatch aja untuk warna merahnya disini sih kayaknya warnanya kayak lebih warnain merah maroon gitu pas dipakai di bibir aku sebenernya ini aplikatornya udah cukup lancip tapi kalo misalnya aku mengalpikasikan yang merah kayak gitu rawan banget kecoret-coret gak tau kenapa sih dan hasilnya setelah beberapa kali swipe seperti ini sayang banget menurut aku sih ini agak sedikit patchy kayak warna merahnya tuh gak bisa merata gitu so aku akan coba timpa lagi ya disitu untuk tambal tutup bagian yang kurang bagus dan aku gak katupkan bibirku dulu biar nanti hasilnya gak kayak beda gitu warnanya ternyata tetep hasilnya seperti itu waktu aku perhatikan agak beda warnanya jadi kayak gak merata gitu loh aku gak tau sih padahal sayang banget ya ini warna merahnya sebenernya aku masih suka karena warna merah maroon gitu cuma dari teksturnya nih yang kurang di layer seperti ini pun ini tuh rasanya kayak lebih berat gitu dibandingkan yang lainnya jadi bibir tuh berasa agak sedikit kering menurut aku khusus di shade yang warna merah ini ya dan aku akan lanjut nih di warna sebelahnya ini kayak warna-warna nude peach gitu pastinya dan agak sedikit kecoklatan ternyata beda dari yang sebelumnya tadi dan biasanya sih ini kalo dipake sendiri di aku aku juga udah suka karena cantik aja dan natural warnanya gak kepucatan juga sih kalo di skin tone aku so masih untuk natural sehari-hari pastinya oke ya disini garis-garis bibir aku juga gak keliatan nampak walaupun warnanya pucat seperti ini sekarang aku langsung akan coba ombre aja tapi gak mungkin langsung aku timpa karena ini udah cukup ngeset so aku hapus lagi dan aku aplikasikan lagi nih untuk shade yang warna peach nya selanjutnya di bagian dalamnya diaplikasikan warna merah marunya dalam kondisi masih lembak kalo sudah matte sih nanti agak susah diratainya so setelah itu aku tap-tap menggunakan jari tambah tutup pokoknya sampe bener-bener oke karena memang lipstick yang finishnya matte kayak gini agak tricky ya buat ombrenya secara dia agak cepet ngeset jadi aku sih sekarang lebih suka ombre-ombre yang glossy atau glossy lip gitu karena akan lebih enak ngeratainya terus hati-hati juga waktu di aplikasikan di dalam bibir agak rawan nempel ke gigi aku selalu kayak gitu sih aku gak tau kenapa cuma ada juga beberapa liprodak yang kayak gitu hasilnya kayak gini setelah di ombre cakep ya ini seperti yang lagi aku pakai jadi bagian dalamnya tuh kayak marunya ternyata gak terlalu gelap kayak masih keliatan merah agak orange gitu gak sih setelah dipadukan dengan yang warna peach-nya ini sebenernya aku mau merekomendasikan ini karena dua-duanya tuh warnanya bisa dipakai sendiri ataupun ombre tapi memang tadi kelemahnya ternyata warna merahnya agak peci jadi kalian harus lebih sabar aja ya waktu pakai dan merapikan biar hasilnya lebih bagus kalau misalnya dipakai sendiri dan itu tadi akhirnya untuk swatches dari Focalure Duo Liproduknya dan tadi udah ada ya hint warnanya sendiri-sendiri kalian tinggal pilih-pilih aja warna mana yang kalian cari atau pasangan warna mana yang memang kalian suka kalau aku sendiri sih jujur yang paling aku suka adalah yang W07 karena ini warna-warna peach-nya tuh cakep banget pigmentasinya oke teksturnya juga masih nyaman di bibir walaupun hasilnya matte jadi warna ini sih yang paling the best menurut aku karena walaupun warnanya mirip-mirip ini warna favorit aku sih dan sekarang aku akan ke kesimpulan akhirnya seperti apa sejauh ini aku menggunakan di produknya dari Focalure ini yang pertama dari segi teksturnya aku suka sih dia teksturnya creamy, melembabkan gitu dengan pigmentasi yang oke banget di bibir aku mulai dari warna yang nude sampe warna yang bold semuanya bisa meng-cover hanya tadi bedanya di warna yang merahnya sayang banget agak sedikit peci di luar itu semuanya oke ya dan aku suka karena dia powdery matte yang pastinya tuh transfer proof jadi gak akan gampang nempel-nempel gitu walaupun hasilnya matte kayak gitu sih tapi di bibir aku tuh gak kerasa yang kering menurut aku ya cuman buat kayak yang bibirnya kering lagi-lagi bisa pakai libam terlebih dahulu biar kayak bener-bener menghidrasi bibir gitu bibir aku sih sebenernya gak yang sekering itu tapi setiap kali aku menggunakan lip cream yang hasilnya matte aku selalu menggunakan libam ya biar bibirnya tuh kayak lebih lembab walaupun dipakai seharian tapi yang paling aku kurang suka jujur ya untuk wanginya bener-bener waktu di awal pengaplikasian tuh kayak aku pengen nahan nafas dulu karena tuh kayak agak strong banget gitu loh dan wanginya tuh kalau misalnya wangi manis, vanila, atau wangi apa sih oke ya ini kayak wangi-wangi kimia sih menurut aku aku gak tau sih detilnya ini wangi apa yang pasti cukup menyengat so buat kalian yang gak suka wangi-wangian mungkin bisa ditahan-tahanin dulu ya say nanti setelah udah nge-set sih kayak gini ini udah ringan rasanya dan gak ada bau-bau lagi dan pastinya nanti kita tinggal lihat untuk tes ketahanannya seperti apa aku akan kasih di akhir video karena ini memang baru pertama kali aku pakai nanti aku akan coba makan, minum, ini, dan itu kayak gimana untuk hasilnya so pastinya nonton videoku sampai habis ya dan overall untuk Vokalur yang 2-in-1 multi-color ini yang sudah aku coba di luar baunya yang aku kurang suka tapi sebenernya sih ini cukup multifungsi memang ya kalau misalnya kalian lagi cari 2 warna lip cream sekaligus dalam 1 package dengan harga yang masih terjangkau karena ini netonya lumayan banyak masing-masing 2,4 dan sepertinya sih akan cukup tahan lama karena tadi transfer proof gak gampang nempel di gelas juga tapi memang buat aku sih bukan yang bener-bener favorit karena itu tadi baunya sih yang aku kurang suka cuman karena masih ada 1 warna favorit aku nih di W07 aku masih bisa pakai sih dan buat kalian pastinya yang udah gak sabar nih mau order pastiin kalian bisa langsung klik link-nya di bawah aja udah ada di situ tempat aku beli yaitu di official store Vokalur di Lazada karena di Lazada lagi ada epic 10 tahun birthday sale disitu ada crazy sale up to 90% so hanya di bulan Maret ini aja kalian bisa mendapatkan produk-produk kesukaan kalian dengan harga yang lebih terjangkau masih ditambah voucher party sampai 1 juta rupiah itu tiap jam 12 siang dan pastinya gratis ongkir se-indonesia ya jadi kalian gak perlu mikir-mikir lagi belanja online mikir ongkir itu dan buat kalian yang langsung pengen order nih untuk produknya langsung klik aja link-nya di bawah itu di official store Vokalur di Lazada ya pastinya so kira-kira setelah lihat review dari aku kalian tertarik buat beli gak sih? shade warna yang mana? kalian bisa komen-komen di bawah akhirnya selesai sudah untuk video review kali ini semoga informasinya seperti biasa bisa bermanfaat dan membantu buat kalian terima kasih buat kalian yang udah selalu nonton videoku sampai akhir kalau kalian suka pastiin untuk klik tombol like dan sampai ketemu lagi bye 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati